Chelsea lagi kacau, Romelu Lukaku ngebet balik ke Inter Milan apapun caranya. Romelu Lukaku dikabarkan sangat ingin kembali ke Inter Milan, bagaimanapun caranya di tengah kekacauan di kubu Chelsea. Keputusan pemerintah Inggris untuk menjatuhkan sanksi kepada Roman Abramovic baru-baru ini membuat Chelsea kini sedang kacau. Klub asal London Barat itu terpaksa harus menerima beberapa sanksi, termasuk dilarang melakukan aktivitas transfer. Di saat The Blues dilarang menjual atau membeli pemain, salah satu penyerang mereka justru dilaporkan ingin pergi. Penyerang yang dimaksud adalah Romelu Lukaku. Dilansir dari Calcio Mercato, Lukaku dilaporkan sangat ingin kembali ke Inter Milan. Bomber asal Belgia itu merasa kepindahannya ke Chelsea pada musim panas tahun lalu adalah kesalahan besar. Banyak pemain Inter Milan juga telah menerima pesan dari Lukaku dalam beberapa hari terakhir, yang mengisyaratkan kemungkinannya kembali. Ini tentu akan menjadi kesepakatan yang rumit, tetapi Lukaku siap melakukan apapun untuk menyelesaikan semuanya. Bahkan, laporan mengatakan bahwa Lukaku bersedia gajinya dipotong demi kembali berseragam inerazuri. Karena Chelsea tidak bisa menjual pemain, Lukaku hanya bisa kembali ke Italia dengan status pinjaman. Baik Inter Milan maupun Tottenham Hotspur, sama-sama mengincar striker berusia 28 tahun itu. Namun, Lukaku disebut-sebut hanya ingin kembali bermain di Liga Italia, di mana ia mencapai puncak performanya. Edin Zeko mengincar gol ke-100 Serie A Menjelang pertandingan melawan Torino dalam lanjutan seri Apekan ke-29, Senin tanggal 14 Maret tahun 2022, dini hari waktu Indonesia Barat, ujung tombak Inter Milan, Edin Zeko berpotensi mencatatkan 100 gol di Serie A Italia. Saat ini striker asal Bosnia itu sudah mencetak 97 gol di ajang Serie A, 85 untuk Roma dan 12 untuk Inter. Jadi, untuk bisa menggenapkan jumlah golnya di Serie A menjadi 100 gol, Zeko butuh tambahan 3 gol lagi saat Nerazzurri bertandang ke markas Granata di Stadion Olimpia de Torino. Dia tentunya berharap bisa mencetak hat-trick di Laga besok. Sejak bergabung dari Roma pada jendela transfer musim panas lalu, Zeko sudah mengoleksi 12 gol sejauh musim ini di ajang Serie A. Dia juga sudah mencetak 3 gol di Liga Champions, dan 1 gol di Coppa Italia. Coriri dello Sport menyoroti bahwa Zeko telah menjadi sosok yang menentukan di setiap klub yang ia bela. Hanya Zeko dan Cristiano Ronaldo yang mampu mencetak lebih dari 50 gol, di 3 Liga top berbeda di Eropa. Zeko sukses membawa World Group meraih gelar Bundesliga di Jerman dan juga membantu Manchester City memenangkan Liga Premier Inggris. Selain di dua kompetisi tersebut, Zeko juga terbukti produktif di Serie A setelah bergabung dengan Roma dan Inter Milan. Dia juga berharap bisa membantu Nerazzurri meraih bintang kedua, dengan memenangkan Scudetto yang ke-20 musim ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!